Hai ketemu lagi dengan Mama Duma di channel Vilianta Luman Batu Apa kabarnya semua teman-temanku? Ya Mama Duma doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya Oke hari ini kita merajut lagi Dan kita akan membuat tas HP seperti ini ya Kecil, mungil dan cantik sekali ya Nah ini ya Ini muat HP Muat juga uang Dan bisa lagi kita masukkan KTP Ataupun ATM ya seperti ini Ya cantik ya Oke disini Mama Duma akan membuatnya dengan benang poli Disini Mama Duma ada benang lama Yang sudah lama tersimpan di lemari dan sudah agak bagaimana Tapi gak apa-apa ini aman dicuci dan tidak akan luntur ya benang poli Dan disini ada jarum nomor 4 seperti biasa ya masih pakai nomor 4 Oke sebelum kita mulai jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya channelnya Mama Duma Supaya Mama Duma lebih bersemangat untuk membuat video yang lebih bagus lagi dan lebih menginspirasi lagi Oke kita langsung aja kita mulai Oke disini kita akan mulai dengan membuat Untuk alasnya dulu ya Membuat alasnya ini dulu ya Oke disini kita akan memulai dengan 5 buah rantai Kita buat simpul dulu Ya Seperti itu Lalu kita membuat Kita membuat 5 rantai 1 2 3 4 5 Dan kita tambah 1 rantai Jadi dia ada 6 rantai totalnya ya Kita akan memulai Balik disini membuat tusuk tunggal ya Masing-masing Masing-masing lubang kita isi 1 Oke kita lewatin 1 rantai Dan kita masuk ke rantai kedua Kita akan membuat 5 buah tusuk tunggal ya 2 3 4 5 Ya seperti itu ya Selanjutnya Kita tambah 1 rantai Dan kita putar Dan disini kita ambil bagian Dalam ini Kita ambil benang bagian dalam Dan kita akan membuat Tusuk tunggal ya Sebanyak 5 lagi 5 ya 1 2 3 4 Dan bagian terakhir ini Kita jangan ambil dari sini Tapi kita ambil sekaligus 2 ya Kita masuk dari sini Seperti ini Nah Ya seperti itu ya Satu rantai putar Kita buat 5 rantai 5 tusuk ganda Eh maaf Bukan tusuk ganda Kita membuat 5 tusuk tunggal 5 tusuk tunggal Ya Karena kita membuat tempat HP Jadi kita Alasnya kita bikin kecil aja Ya Dan seperti itu terus Langkahnya Kita lanjut Sampai sepanjang apa yang kita mau Dan pastikan Untuk membuat motif ini Kita akan membuat kelipatan 8 ya Kita buat Lubangnya ini nanti kelipatan 8 Seperti ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 Berarti 7 motif Dikali 8 Lubang ya Seperti itu ya Kita bikin alasnya dulu Sampai selesai ya Sepanjang yang kita mau Oke kita udah selesai ya ini Kita akan membuat Kita masuk membuat motif ya Seperti ini Kita akan membuat kipasnya ini Ya Kita akan mulai Pertama kita akan membuat Satu rantai Suara motor Satu rantai Setelah itu Kita akan membuat 9 tusuk ganda Di Lubang keempat ya Kita lewati 3 lubang Satu Dua Tiga Kita akan membuat 9 tusuk tunggal Di Sini Di lubang keempat Dari Awalnya kita mulai ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Selanjutnya Kita buat Satu tusuk tunggal Di Disini ya Kita skip Tiga lubang lagi Satu Dua Tiga Dan kita buat Di lubang keempat Seperti ini Ya Seperti ini Oke kita ulang Kita akan membuat 9 tusuk ganda lagi ya Kita skip Tiga lubang ya Satu Dua Tiga Kita masuk ke lubang keempat Dan kita buat 9 tusuk ganda Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Oke Setelah itu Kita buat Satu tusuk tunggal Kita Satu tusuk tunggal Kita skip Tiga lubang Satu Dua Tiga Dan kita masuk Disini Kita Di lubang keempat Kita buat Satu tusuk Tunggal Oke Kita akan membuat Motif ini Sampai Kembali lagi Disini ya Oke Kita sudah selesai Satu putaran Dan ini Penampakannya Seperti ini ya Kita masuk Ke putaran Kedua Ya Seperti ini Pertama Karena kita Berada di Dalam Apa namanya Ini Kipas Kipas Di antara Dua kipas Jadi kita akan Memulainya dengan Membuat Enam rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ya Setelah itu Kita akan membuat Satu tusuk ganda Di Lubang yang ini Di tempat yang sama dengan Awalan kita Membuat rantai tadi ya Disini Satu tusuk Ganda Nah Setelah itu Kita membuat Tiga Rantai lagi Satu Dua Tiga Setelah itu Kita akan membuat Satu tusuk ganda Di Tengah yang ini Di Lubang Nomor lima ya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Di Lubang nomor lima ini Kita akan membuat Satu tusuk Satu tusuk tunggal Setelah itu Tiga rantai Kita akan membuat Disini Satu tusuk ganda Ya Ini Satu tusuk ganda Tiga rantai Satu lagi Tusuk ganda Di tempat yang sama Seperti ini Jadi seperti bentuk Segitiga ya Setelah itu Tiga rantai Satu tusuk tunggal Ya Di lubang nomor lima Disini Bagian tengah-tengahnya Setelah itu Tiga rantai Dan kita akan mengulang Untuk membuat Seperti ini lagi Ya Satu tusuk Ganda Tiga rantai Satu tusuk ganda Di lubang yang Sama Ya Kita lakukan hal Seperti itu Sampai satu putaran Selesai ya Oke Sudah sampai disini Dan kita akan Slip di Yang kita awal Mulai tadi Yang kita selip di Rantai nomor tiga Satu dua tiga ya Kita rantai disini Kita selip disini Ya Jadi penampakannya Seperti ini Seperti ada Bentuk segitiga Disini Ya Tuh Selanjutnya Kita Akan membuat Motif lagi ya Motif kipas lagi Karena kita ada di Bagian sini Kita selip dulu ya Biar kita berada Di tengah-tengah ini Kita selip Dua kali Kita selip dua kali Setelah itu Kita bentuk Tiga rantai Baru kita Membuat Empat Kita awali Kan setelah Tiga rantai Kita awali disini Empat tusuk tunggal Empat tusuk tunggal Oh bukan Empat tusuk ganda Empat tusuk ganda Maksudnya ya Salah Empat tusuk ganda Disini Satu Dua Tiga Empat Oke Kita awali Tiga rantai Dan Empat tusuk ganda Ya setelah itu Kita selip di Tempat yang ini tadi Di tusuk tunggal yang ini Di antara kipas ini tadi Disini Kita Kita buat Satu tusuk tunggal ya Nah Disitu Jadinya seperti ini Penampakannya ya Jadi dia Membentuk kipas Tapi masih setengah Setelah itu Kita akan membuat Di bentuk segitiga ini Sembilan tusuk ganda Ya Sembilan tusuk ganda Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ya Oke Jadi bentuknya Kan Seperti ini Setelah itu Setelah sembilan tusuk ganda Kita akan membuat Tusuk tunggal di Sini Di tusuk tunggal yang Putaran sebelumnya ya Nah Kita akan masuk disini Oke Nah Jadi kita akan mengisi Di setiap Ini Segitiga ini Kita akan membuat Sembilan tusuk ganda Sembilan tusuk ganda ya Di setiap Bentuk segitiga Jadi ini ada Disini sembilan Tusuk ganda Disini sembilan Tusuk ganda Disini sembilan Tusuk ganda Sampai Kembali lagi ke Awal kita Mulai tadi Ya Dan Setelah sembilan Tusuk ganda Kita satu Tusuk ganda Di sebelah Di bagian tengah ini Ya Di tengah kipas ini Sini Di lubang nomor lima Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Di lubang nomor lima Kita Buat satu Tusuk ganda Jadi Sembilan tusuk ganda Satu Tusuk Tunggal Gitu ya Oke Kita lanjut ya Oke Sudah sampai disini Ini kan kita Awalan tadi Kita mulai kan dengan Tiga rantai Dan empat tusuk ganda Jadi Kita akan menambahkan Empat tusuk ganda Dari sebelah Sini ya Supaya dia Menjadi bentuk kipas Ya Satu Dua Dua Tiga Empat Lalu kita Slip di Ini Nah Oke Dan dia sudah Membentuk kipas ya Seperti itu Oke Kita Ke putaran selanjutnya Kita akan Membentuk V yang tadi ya Membentuk segitiga yang tadi Kita akan Mengulang ke langkah Putaran kedua Ya Putaran pertama Sama dengan putaran ketiga Putaran kedua Sama dengan putaran keempat Seperti itu ya Ini Disini kita akan memulai Dengan tiga Tiga rantai Satu Dua Tiga Ya Kita akan Membentuk disini Untuk membentuk segitiganya Berarti kita akan membuat Satu tusuk ganda Tiga rantai Ditambah Satu tusuk ganda Di lubang yang sama Ya Setelah itu Tiga Rantai Kita Satu tusuk ganda Di bagian tengah Kipas ini Ya Berarti dia Di lubang ke Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Seperti itu Ya Kita kerjakan Seperti itu Sampai kita Kembali Ke Awal ini Tadi Ya Oke Kita sudah sampai ke awalan tadi Kita sudah Sampai disini Ya Kita tutup dengan Satu tusuk tunggal Setelah itu Kita akan membuat Bentuk kipas lagi disini Berarti kita akan membuat Sembilan Tusuk ganda Satu Dua Tiga Empat Lima Enak Tujuh Lapan Sembilan Setelah itu Kita disini Kita Apa Di bagian sini Kita bentuk Satu tusuk Tunggal Oke Seperti itu ya Kita akan mengulangi Semua Ini kita buat Sembilan tusuk ganda Satu tusuk tunggal Sembilan tusuk ganda Satu tusuk tunggal Kita kerjakan sampai ke Awal kita kerja tadi ya Oke Oke Sudah selesai Satu putaran lagi Nah ini Selanjutnya Kita akan naik dengan Motif Berulang ya Putaran Ini tadi Bentuk kipas Kita akan mengulangi Satu Ketiga Kelima Ya putaran kedua Kita akan Mengulang Keempat Keenam Kedelapan Dan seterusnya Seperti itu ya Kita akan mengerjakannya lagi Langsung Sampai setinggi Handphone yang kita punya ya Karena kita akan membuat Tas handphone ya Jadi Kita lakukan Berulang ya Ini kan Kipasnya Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Sebelas Dan seterusnya Putaran kedua ini Akan mengulang Dua Empat Enam Delapan Sepuluh Dan seterusnya Oke kita kerjakannya Nanti kita ketemu Sampai setelah Tas rajutannya Tinggi sesuai Yang kita inginkan Oke Sudah selesai ya Sampai disini Kita sudah Mencapai tingginya Handphone Handphonenya sudah Sampai setinggi ini Ya Dan sekarang Kita akan membuat Talinya Disini aku membuat Talinya Seperti ini Motrinya seperti ini Lebih dekat ya Ya Seperti ini ya Nah Seperti itu ya Oke Kita langsung mulai aja Nah Disini Di tempat Pokoknya Ini bagi dua ya Bagi rata begini Kasih rapi Nah ya Sisinya Kita ambil kiri dan kanan Pas Ini Dan kebetulan Rajutannya pas Bagian tengahnya disini Oke disini Kita akan memulai dengan Disini Kita akan membuat Tiga tusuk Tunggal Di satu lubang ya Disini Di satu lubang ini Ya Jadinya tuh Seperti ini Kan dia ada Disatu lubang ini Kita isi Tiga tusuk tunggal Setelah itu Kita putar Kita masuk di Tusuk tunggal Pertama kita mulai Tadi ya Langsung kita Tarik dan kita Lepas Selanjutnya kita putar Lagi Dan kita ambil Ini Ini ada dua benang ya Ini satu Dua yang di bawahnya nih Ya Ini kan ada dua benang Ini satu Ini dua Nah ini Sesudah kita putar tadi Kita akan masuk di Benang pertama dan kedua Kita tarik benang Seperti ini ya Dan kita Lepas Seperti kita membuat Tusuk Tunggal ya Putar lagi Setelah itu kita ambil Dua benang lagi Kita masuk Tarik Lepas Putar lagi Nah ini kan selalu ada Benang Di sebelah ini Selalu ada dua Lelah ya Dan kita masuk Di situ Seperti ini Masuknya dari dalam ya Jangan dari sini Kita masuk dari Sebelah sini Tarik Ini jadi Ada dua ya Kita lepas Putar lagi Masuk lagi Seperti itu Terus Sampai panjang Yang Kita inginkan Ini Ya Ada nyangkut ya Nah Tarik Lepas Putar Masuk benang dua Tarik lagi Lepas Putar lagi Tarik Lepas Putar Begitu ya Sampai panjang Tali yang kita inginkan Seperti itu ya Ini dia Penampakannya Oke Kita kerjakan Sampai selesai ya Oke Talinya udah selesai ya Tinggal kita sambung Kita rapikan dulu Putarannya Paskan ya Jangan berlilit Lilit gitu Ini Kita paskan dulu Oke Dan Kita cari Bagian tengahnya ini Lepas disini ya Nah Jangan lupa Sediakan juga Jarum Slip Seperti ini ya Jarum tapestry Namanya ya Ada juga yang Lado menium Dan ada yang plastik Yang plastik pasti lebih murah lah ya Tapi awet ya Ini Kita akan jahitkan disini Ya Tinggal kita Ambil bagian Posisi yang pas ya Baru kita akan Cahitkan dia disini Seperti Lumpur perang pas Dan ini Sudah selesai Nah Ya Nah Rapikan Tidak kelihatan sambungannya Oke Sudah selesai Hasilnya seperti ini Nah Ini menangnya agak besar Ini lebih kecil Jadi kelihatan dia lebih Small Daripada ini Oke Selamat mencoba Semoga sukses Dan sampai ketemu di video berikutnya Dadah Dadah Dadah